Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas gimana caranya merekam layar PC atau laptop dengan menggunakan OBS Studio. Sebelum kita melalui video ini, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan loncengnya, karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat skin baru, tetapi jika teman-teman ingin menggunakan skin yang sudah ada, teman-teman tidak perlu membuatnya. Jika teman-teman ingin membuatnya, teman-teman bisa klik sebuah tombol tambah yang berada di pojok kiri bawah. Setelah teman-teman membuat skin baru atau teman-teman menggunakan skin yang sudah ada, teman-teman harus menambahkan sebuah display capture pada bagian source. Teman-teman dapat menekan tombol tambah pada bagian source. Lalu teman-teman tambah display capture. Pada bagian display capture ini, teman-teman bisa mengganti namanya atau tidak. Setelah itu, teman-teman dapat menekan tombol OK. Dan pada bagian capture mode-nya, teman-teman abaikan saja. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah pada bagian display. Jadi teman-teman memiliki dua buah monitor, teman-teman harus memilih monitor mana yang akan teman-teman gunakan untuk merekam layar. Di sini saya akan memilih display capture yang bernama Mi TV. Karena saya menggunakan dua buah monitor. Jadi saya akan menggunakan display Mi TV untuk bahan tutorial ini. Jika teman-teman ingin mencapture kursornya juga, teman-teman harus men-checklist pada bagian capture kursor. Tapi jika teman-teman tidak ingin men-capture kursornya, teman-teman tidak perlu men-checklist bagian capture kursor ini. Lalu teman-teman tinggal mengklik tombol OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini teman-teman perlu menyesuaikan ukurannya agar sesuai dengan ukuran videonya sebelum melakukan recording. Agar ukuran videonya tidak berubah, teman-teman perlu mengunci pada bagian display capture ini. Dan setelah itu teman-teman dapat memulai recording atau merekam layar isi teman-teman atau layar laptop teman-teman dengan menekan tombol Start Recording. Oke teman-teman, segitu saja video saya kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk menekan tombol like-nya dan subscribe juga channel saya ini. Biar teman-teman tidak ketinggalan video-video tutorial lainnya. Oke bye-bye dan sampai jumpa di video selanjutnya.